Jauh-jauh Zah Sedih, sehingga pendiam Karakter bini yang ini berubah Zah Apakah itu? Dari dulu ceria, dia pendiam Banyak ini, nampaklah seperti Orang tertekan Nah, gak boleh kalah suami ini Gara-gara istri Soal pembagian Ekonomi rumah tangga, mereka lah Yang mengaturkan Jadi yang menjadi pertanyaan saya Sebenarnya Seperti apa sejarah Sariah Mengenai pembagian Ekonomi dalam rumah tangga itu Apakah uang istri milik istri Uang suami milik siapa Atau milik istri juga Yang sebenarnya secara Sariah Baik, based on Sariah Baik, sebenarnya sih Istri bekerja, suami Bekerja, itu bagaimana? Karena zaman sekarang banyak istri yang bekerja Sehingga pada akhirnya Tak jarang Datang menyebutkan Penghasilan istri Jauh lebih besar Dibanding penghasilan suami kan Ini gak cuma terjadi sekarang Udah terjadi sejak Masa Rasulullah S.A.W Contoh misalnya Sayyidatina Khadijah Khadijah Itu adalah istri Rasulullah Dan Rasulullah Saat itu sebagai karyawannya Khadijah Nah kita ambil kisah dulu Baru kemudian kita jawab Bagaimana konteks kekinian Khadijah itu adalah Istri Rasulullah yang kaya raya Sepertiga kota Mekah Itu tanahnya Khadijah Dan waktu itu Rasulullah menjadi karyawannya Tapi Rasulullah juga kerja kan Bagaimana pembagian mereka Nanti kita bahas Jadi apakah dulu Ada perempuan yang bekerja Lebih kaya raya Dibanding suaminya Banyak Para Sohabiah Itu banyak yang lebih kaya Dibanding para suaminya Pada masa itu Nah kemudian Ada juga Yang Istrinya gak kerja Gak ngapa-ngapain Suaminya yang bekerja Contoh Sayyidatina Aisyah Aisyah itu Tidak bekerja Pembantunya aja Sembilan Disediakan oleh Rasulullah Dan pola yang ketiga Ada suami dan istri Sama-sama kerja sama Di antaranya adalah Ali bin Abi Talib dan Fatimah Ali bin Abi Talib itu kan Anak Rasulullah Dari Khadijah Eh maaf Fatimah itu anak Rasul dari Khadijah Rasulullah menikah dengan Khadijah Lahir Fatimah Fatimah nikah dengan Ali bin Abi Talib Seumur hidup Fatimah itu menumbuk gandum Dan menjualnya Untuk membesarkan anaknya Bersama dengan Ali bin Abi Talib Jadi Sebenarnya Suami yang lebih banyak Istri lebih banyak penghasilan Dibanding suami Itu udah terjadi Pada masa Rasulullah S.A.W Nah Perkara adalah Soal nafkah Hukum Islam menyatakannya Seperti ini Uang suami Dalam uang suami Itu ada Hak istri Jadi bukan Uang suami Uang istri Bukan Tapi dalam uang suami Ada hak istri Ada juga hak suami disitu Ada juga jatah dia pribadi disitu Jadi tidak ada Kewajiban dalam syariat Uang suami itu Sepenuhnya milik istri Itu gak ada Nah Jadi dalam uang suami Ada hak istri Sebagian Nah Apakah Seorang suami Harus nyepil Menyampaikan Seluruh hartanya Kepada istrinya Tidak ada kewajiban Jadi seketika Suami ingin Ngasih orang tuanya Seketika suami Ingin sekali-sekali Traktir makan temannya Dia dibolehkan Yang penting Dalam uang suami Ada hak istri Hak istri ini apa? Ya sandang Pangan Papan Pakaian Tempat tinggal yang layak Kemudian Makanan yang layak Ada hak istri Di dalamnya Sementara Dalam uang istri Tidak ada hak suami Sedikit pun tidak ada Seketika istrinya Ingin berbagi kepada suaminya Seketika itu adalah Seketika itu adalah Bagian dari sedekah saja Dia bukan bagian dari Kewajiban Nah Kita lanjut Apakah Rasulullah ketika nikah Dengan Khadijah Walaupun Khadijah Kaya raya Dia Kemudian menafkahi Rasulullah Dan Rasulullah Menekannya Tidak Kan ibu bilang tadi Istrinya tertekan Suami itu Tidak mau Dia pengennya di atas Rasulullah Bekerja juga Walaupun Khadijah Itu kaya raya Tapi Rasulullah Tetap memberikan Nafkah kepada Khadijah Jadi uang Khadijah Itu uang Khadijah Rasulullah Tetap memberikan Nafkahnya kepada Khadijah Khadijah Tidak pernah diminta Uangnya oleh Rasulullah Seumur hidup Rasulullah Tidak pernah minta Uang istrinya Melainkan dua sebab Yang pertama Khadijah memberi Tanpa diminta Yang kedua Rasul meminjam Dan menggantinya Dua itu saja Saya ulang ya Seumur hidup Rasulullah Tidak pernah minta Uang Khadijah Untuk kebutuhan pribadi Yang dilakukan Oleh Rasulullah Adalah meminjam Dan menggantinya Atau Khadijah Memberikan Tanpa diminta Oleh Rasulullah Jadi Apakah Dalam sebuah rumah tangga Si laki-laki Harus lebih Punya istri Tidak Karena takdir manusia Beda-beda Tidak bisa itu kita lawan Ketika istrinya Punya penghasilan Yang lebih besar Suaminya lebih kecil Di bawah istrinya Sebenarnya itu Kehidupan yang normal saja Yang penting Istri ini Tidak akan sombong Dia Kalau suaminya Tidak menafkahi Kalau suaminya Menafkahi Yang repot itu adalah Seketika istrinya Itu punya penghasilan Lebih Suaminya tidak menafkahi Nah itu yang gak boleh Atau sebaliknya Seorang istri Punya penghasilan Lebih Suaminya minder Kenapa suaminya minder Perlu ditengok Apakah istrinya Menampak-nampakkan Apa yang dia punya Tidak boleh Bahkan tidak wajib Kalau bisa Jangan menampakkan Apa yang kita punya Di hadapan suami Pertama Merusak egonya dia Kedua Kita menghargai dia Posisikan dia di atas Ya Karena Tabiat seorang laki-laki Sebenarnya Adalah Dia selalu ingin Di atas istri Kecuali dia beriman Banget Nah kan seperti itu Banyak istri-istri sekarang Yang kalau dia kerja Dia naik jabatan Dia tampak-tampakkan Kepada suaminya Nanti suaminya ego Dia sendiri yang repot Jadi Ada sebuah kisah nyata Dan ini penelitian Walaupun bukan di Indonesia Seorang istri Yang sangat menghargai suaminya Yaitu Dia tidak menampakkan Apa yang dia punya Tahu-tahu ketahuan Eh rupanya suaminya ini Berselingkuh Dengan perempuan lain Yang lebih di bawah dia Lebih di bawah istrinya Hanya untuk memenuhi ego Kalau dia berkuasa Egonya dia Akhirnya dia selingkuh Dia mencari Orang yang lebih di bawah dia Memenuhi egonya dia Nah Jadi sebenarnya Tidak ada masalah Seorang istri lebih besar Penghasilan Dibanding suaminya Karena banyak terjadi Pada zaman Rasulullah Yang penting istri Tidak menampak-nampakkan Kelebihannya Kalau suaminya ego Dan tetap berharap Kepada suaminya Untuk diberi nafkah Tapi kejadian yang banyak Tidak gitu bu Kejadian yang banyak Kalau istrinya punya banyak uang Suaminya tidak mau menafkahi Ujung-ujungnya yang terjadi apa Setahun dua tahun bisa dia 15 tahun 20 tahun bisa Pasti bakal cerai Karena itu tak sesuai dengan syariah Rata-rata bakal cerai Setahun dua tahun Lima tahun Tujuh tahun Tuh tahun Mungkin bisa Dia menafkahi suaminya Dia bayar hutang-hutang suaminya Mungkin bisa Tapi segala sesuatu yang melanggar syariah Akan gagal di tengah jalan Sudah banyak fakta Yang suami istrinya bekerja Istrinya bekerja Nyari nafkah sendiri Suaminya lalai Males Bisa Karena dia suka Setahun dua tahun Tiga tahun Tapi itu melanggar syariah Mau sampai kapan Ruah tangga melanggar syariah Harus dipertahankan Makanya dalam sigot nikah Coba ingat baca Ketika suami tidak menafkahi Lahir batin kepada istri Beberapa bulat berturut-turut Dan kemudian istrinya tidak ridho Maka istrinya boleh menggugat Ini bukan rekomendasi untuk ibu gugat Bukan Tapi ini rekomendasi agar suami bertanggung jawab Karena tanggung jawab suami kepada istrinya itu Hukumnya fardu'ain Dia tidak bisa diwakilkan Makanya kenapa Laki-laki yang tidak bekerja Jangan nikah dulu Dimakruhkan menikah Karena nikah itu tidak sekedar Bagaimana menghilangkan nafsu syahwat Nafsu syahwat bisa dikondisikan Dengan puasa dan olahraga Tapi menikah itu tanggung jawab Makanya laki-laki yang belum bekerja Jangan nikah dulu Ali bin Abi Talib Pernah ditolak oleh Rasulullah Ketika dia belum bekerja Untuk menikahi Fatimah Setelah dia kerja Baru diterima oleh Rasulullah Jadi laki-laki menafkahi wanita Sesuai dengan kebutuhannya Walaupun dia kaya Itu fardu'ain Dan kebanyakan Laki-laki tidak menafkahi Saat perempuannya bekerja Mungkin tahan 5 tahun 10 tahun 20 tahun Akhirnya cerai Kenapa akhirnya cerai? Ini data Data ini Kenapa akhirnya cerai? Karena tak sesuai syariat Rumah tangga itu Sudah tidak bisa menghantarkan Kepada syurga Bahwa setiap seorang suami Menafkahi istrinya Maka disitu ada barokah Disitu ada sedekah Ada istri yang disenangkan Dan dia akan ikhtiram Akan hormat kepada suaminya Banyak perempuan bekerja itu Sebenarnya tidak menginginkan Uang yang banyak dari suaminya Tapi menginginkan sikap Dan tanggung jawab Dari suaminya Yang penting dia tanggung jawab Dia punya uang Misalnya 200-300 juta per bulan Atau 50 juta 60 juta Suaminya cuma ngasih 4 juta 5 juta Cuma itu yang dia punya Itu bertahan Saya yakin Saya punya fakta Ada tak jauh dari saya Bagian dari jemaah saya Dia Istrinya apoteker bu Jadi kalau kerja di rumah sakit Itu apoteker Pakai baju dinas Cakep Cantik Dan taat Suaminya maaf Ijin saya Tukang Ngangkat sampah Karena gak sekolah Apapun dia kerjakan Kadang-kadang jadi tukang Kadang-kadang Ngangkat sampah di jalan Tapi dia nafkahi istrinya Paling istrinya apoteker Bertahan gak? Bertahan Nah yang ingin dilihat oleh seorang istri Adalah tanggung jawab Lah kalau suaminya Tukus lumus Dia juga pasti akan membantu Yang dia lihat tanggung jawab Nah ini fitrah ini Wah sifat orang kan beda-beda Tapi ini best Best itu basic Sifat basic seorang perempuan dan laki-laki Seperti itu Jadi yang sebenarnya seperti itu Tidak ada masalah perempuan bekerja Yang penting suami tetap menafkahi Gak perlu ego suami terganggu Yang penting perempuannya gak sombong Ya perempuan-perempuan bekerja Jangan nampakkan banyak-banyak gaya dihadapan suami Abang itu yang punya Karena ada juga yang dikuasai oleh suami Ini istri gajinya 2 digit Tapi gak adalah nampak yang terkumpul Dia mengabdi kepada suaminya Yang ini uang kubat Nah itu gak akan bertahan Coba lihat nanti Suaminya gak kerja Suaminya gak kerja Istri yang menafkahi Selama suami tidak menafkahi Selama itu jalan dosanya Jadi berdosa suami itu Eh jelas lah berdosa Suami gak menafkahi Gimana cerita Dia berpenghasilan juga Tapi karena lebih sedikit Tidak bisa Dia tidak memberi Tidak Suami Kalau ada penghasilan Wajib menafkahi istri Ini bukan soal logika-logika Kan lebih banyak Istrinya punya duit Dibanding suaminya punya duit Gini ibu Ibu pura-puranya suami saya Ini biar gampang Ibu suami saya istri Saya punya uang ratusan juta Setiap bulan Ibu cuma punya uang Sepuluh juta tiap bulan Ibu harus ngasih ke saya Ngasih ke saya dulu 6 juta 4 juta Ibu pegang Karena dalam hak ibu Ada hal Dalam uang ibu Ada uang saya sebagai istri Ngasih saya 6 juta dulu Perkara nanti saya mau beliin Ibu mobil Itu perkara sedekah saya Tapi ibu harus ngasih nafkah ke saya Kewajiban Gitu loh Paham gak maksudnya Ya Tolong buat piti nya itu Ustazah Buat piti Buat piti Tentang demikian Kewajiban suami Suami itu harus ngasih nafkah dulu ke istri Persoalan nanti pada aslinya Istri yang ngasih beliin mobil Istri yang Istri yang apa namanya Istri yang beliin apa Itu bagian dari sedekah istri Tapi yang suami Jalani dulu kewajibannya Gak bisa enggak Ketika gak terjadi Tanggung jawab sebagai suami Gak bertahan Gak bertahan bu Bagaimana Mampu bertahan Sesuatu yang melanggar syariah Dan sesuatu yang Tak sesuai fitrah Nyetrikakan pakaiannya Dia ngedumel tuh mah Kalau dia gak kasih nafkah Nyetrikakan baju Nyucikan piring Siapin makanan Coba tes Mau sekuat apa iman Tetapi itu bukan soal iman Soal tanggung jawab Coba Sambil nyetrikakan pakaiannya Dia gak nafkahin Apa rasanya Gak sesuai fitrah Nah jadi Ini bukan Saya sampaikan Bukan karena saya perempuan Tapi ini hukum Islam secara objektif Kadang-kadang kan Ustazah tentang-tentang perempuan Tidak Baca semua literatur Baca semua literatur Laki-laki harus menafkai Persoalan nanti Ibu sebagai suami Ini pura-puranya aja Ini orang sebagai suami Ibu Kasih dulu ke saya 6 juta Perkara nanti Saya mau beli ini Ibu kapal persiar Karena saya kaya Itu urusan nanti Itu sedekahnya saya gitu Yang penting nafkah Jalan dulu tiap bulannya Kayak gitu loh maksudnya Makasih Zah Iya Bikin piti pula Bisa di share Itu sebenarnya saya Namun Itu terjadi pada saya Masalah Itu terjadi pada saya 20 tahun Suami saya Saya kan pindah Saya bawa dia Kalau tidak saya bawa dia Tinggal gak mungkin Terus anak saya kecil Iya Saca-saca Enggak kan Enggak Langsung kerja Karena kecil Saya kan pindah Dari padang ke tinggi Ketinggi ke batu sangkar Jadi pada jawaban saya 4 tahun situ Punya anak saya Situ kecilnya Jadi ya gak seorang anak saya Enggak ada suami saya Dikuti tahun Di rumah Iya Kemarin meninggal Tahun 2021 Tahun dia di rumah Pas anak saya Meninggal tahun 2014 Dia sakit-sakit Gitu Ini sakit-sakit 20 tahun Sakit-sakit Setelah anak saya meninggal Tidak Enggak ada sakit rumah Meninggal tahun 2020 Tidak saya bilang Menakai saya Tepat hidup saya Terasa Ya kalau ibu ikhlas Enggak apa-apa Saya ikhlas Dari rumah Saya siapkan semua Saya bekerja Nah iya apalagi kalau sakit Nah Mari Jumat pagi Iya didoakan aja Saya bilang itu saya temen Nung kan banyak Nung Saya gak tahu Enggak apa-apa Enggak apa-apa Enggak apa-apa Enggak apa-apa Yang penting ibu maafkan Selamat tinggal di sini Ketika saya Ketika saya Karena kecil saya Enggak ada pula Yang ngasih Keliasi Aun Aun Anak ke-2 Kalau saya bantu Sari pembantu Di rumah Enggak enak Sama Sama Agar Saya bekerja Sampai saya Biarkanlah suami saya Ikhlas Yang repotnya itu Kalau istrinya enggak rido dan dia diam Dia sehat Jalan dosa suaminya Jalan argo dosanya Makanya tadi kan Kata si got Tanglik nikah Di buku nikah Kalau enggak rido Mendingan gugatan Supaya suaminya Tidak bertosa Tapi rido Jauh lebih bagus Makanya Konsep yang satu kan Suami yang tidak bekerja Harus dipaksa bekerja Kalau dia sehat Harus dipaksa Karena itu kewajiban Sama dengan seolah Tak harus dipaksa Jadi apakah ada pengaruhnya Dengan bergiatnya wanita sekarang? Iya Emansipasi Banyak begitu Saya lihat teman-teman banyak Yang begitu sekarang Sudah pejabat Isni Aswan Iya Sebenarnya Iya Apakah karena Banyak perempuan yang bekerja Lapangan kerja Banyak dipakai untuk wanita Iya Di zaman sekarang Iya kan Emansipasi wanita Rumah sakit Di pekan baru aja Semuanya memilih Wanita Sampai satpam Sampai mananya wanita Karena responsibilitas Dan etos kerja Wanita terbukti Di zaman sekarang Jauh lebih tinggi Dibandingkan dengan laki-laki Banyak faktor Tetapi Kalau suaminya rido Dan perempuannya Tidak sombong Itu gak ada problem sih Nah makanya tadi Perempuan-perempuan Memang uang perempuan Itu punya perempuan Tapi Kenapa uang perempuan itu Tidak selamanya Harus disampaikan kepada suaminya Untuk menjaga hatinya Ustaz ya boleh gak Apakah semua uang saya Harus saya kasih tau Kepada suami saya Ya kalau bisa ya jangan Untuk menjaga hatinya Untuk menjaga bagaimana kita Menghargainya Bahwa kita itu harus tetap Di bawah Daripada Daripada suami Secara psikologis Tetap aja minta Yang kita pengen Misalnya gitu ya Nah Gitu Ya secara psikologis nih Ibu Yang penting tadi dulu Suami menafkahi dulu Perkara nanti Perempuan mau beliin rumah Untuk suami Untuk bareng-bareng Dia mau beliin Apa namanya Rumah bareng-bareng Mau ngasih hadiah apa Nanti Yang nafkah Tetap jalan dulu Gitu lah Itu dia baru sehat Akhirnya suami Mengenafkahi istri Eh Suami menafkahi istri Istri juga akhirnya Memberikan hadiah Kepada suami Terima dulu Ibaratnya gini loh Ini nafkah deh 7 juta 3 juta Ambil dulu Besok Misalnya ada apa-apa Oh dia butuh Untuk naik jabatan Oh dia butuh Supaya dapat kerja Lebih baik Bayarkan Udah Bisa kan Kayak gitu Benar usaha Tapi gak maju Jadi takut ya Makin rugi-rugi Nah ya Kalau suaminya Gak kerja Paksa kerja Dengan berbagai macam Tapi kalau istrinya Ridho Gak masalah Oke Iya Sawa-sawa Gak apa-apa bu Belain aja Kita kan waktu menyebut Assahiyyatul Mubarakatuh Kan Assalamualaillah Kita menunjuk Gini kan Atau dilihat Atau kita Kita itu Sholat itu Dianjurkan Menghadap Ketempat sujud Iya kan Sholat itu Menghadap Ketempat sujud Hanya berubah Mata kita itu Ketika Tashahud Awal dan akhir Kan saya Nggak ada Tempat sujud nih Seketika Ashhadu Allah Berpindah itu Mata saya ke tempat Terunjuk saya Ashhadu Allah Ilaha Ilallah Wa ashhadu Anna Muhammad Rasulullah Boleh sampai Allahumma Pindahkan lagi Matanya Ketempat sujud Habis kita Ashhadu Allahumma Salli Alhamad Iya Turunnya berarti Turunnya Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Kita kan Angkat sikit Iya Turun Nggak Turun Nggak sampai Fil Alamina Inna Kahmin Jadi Jadi Rabu Yang Yang Naji Pula Kita Dilihat Dera Fidin Lain Pula Kita Danya Kita Harus Menunggu Yuk Ini Sampai Habis Jadi Mereka Boleh Lihat Anjali Kisah Yang Kisah Menam Oke Silahkan Karega Boleh Zah Doa Untuk Orang Tua Kan Ada Artinya Sayang Mereka Seperti Mereka Menyayai Aku Untuk Zah Itu Artinya Kalau Seandainya Dia Nggak Sayang Anak Apakah Doanya Itu Gimana Zah Oh Iya Ini Ini Pertanyaan Bagus Rabbil Fili Warhamni Eh Kalau Jepang Itu Wali 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 Daya Warham Huma Kama Rabbayani Soghira Bahwa Ya Allah Ampuni Dosaku Dan Dosa Kedua Orang Tuaku Sayangilah Mereka Sebagaimana Mereka Menyayangiku Di Waktu Kecil Saya Pernah Dapat Kasus Ada Seorang Anak Yang Dizolimin Oleh Maknya Maknya Nikah Lagi Dan Dia Campakkan Anaknya Dengan Bapaknya Jadi Dia Sangat Benci Dengan Maknya Setiap Hari Dia Baca Doa Itu Sayangilah Orang Tuaku Sebagaimana Dia Nyayanginku Di Waktu Kecil Supaya Balik Balatu Ke Mamaku Karena Waktu Kecil Dia Nggak Sayang Dengan Aku Nah Itu Tafsirnya Nggak Gitu Sayangilah Dia Sebagaimana Dia Menyayangiku Di Waktu Kecil Kalau Dia Sayang Sama Kakak Maka Dosa Kakak Sampai Ke Dia Doa Kakak Sampai Ke Dia Kalau Dia Nggak Sayang Sama Kakak Maka Doa Kakak Nggak Sampai Ke Dia Saya Ulang Ya Pelan Pelan Saya Adalah Orang Tua Pura Pura Saya Orang Tua Saya Punya Anak Saya Sayang Dengan Anak Saya Ingat Doa Mustajab Itu Doa Siapa Doa Anak So 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 Doa Saya Sayang Banyak Sama Anak Saya Rob Birli Wali Wali Daya War Ham Hum Kemar Rabbayani Sagira Ya Allah Ampuni Dosaku Dan Cintai Kedua Orang Tuaku Sebagaimana Dia Menyayangi Aku Di Waktu Kecil Maka Langsung Mustajab Nah Maka Saya Langsung Disayang Oleh Allah Karena Saya Sayang Sama Anak Saya Tapi Ketika Saya Itu Nggak Baik Sama Anak Saya Saya Sama Anak Saya Itu Durhaka Orang Tua Banyak Durhaka Sama Anak Maka Seketika Anak Itu Berdoa Ya Allah Ampunilah Aku Kedua Orang Tuaku Dan Sayangilah Dia Sebagaimana Dia Menyayangi Diku Di Waktu Kecil Maka Kalau Saya Nggak Sayang Sama Anak Doa Itu Nggak Sampai Seketika Itu Aja Secukup Itu Aja Nah Bukan Berarti Pelakuan Saya Anak Akan Balik Ke Saya Itu Tidak Seperti Itu Nah Jadi Kayak Gitu Jadinya Ya Allah Benci Kalau Dibenci Sama Anak Cuman Doa Anak Saya Terhambat Ke Saya Makanya Ibu Aruh Sayang Sama Anak Supaya Kalau Ibu Meninggal Doa Anak Soleh Sampai Karena Kalau Kita Meninggal Nanti Doa Anak Itu Kalau Kita Nggak Sayang Sama Dia Doanya Mandek Itu Maksudnya Kalau Dia Tinggal Saya Sayang Dengan Orang Tua Dengan Tante Jadi Berarti Kan Tante Itu Sampai Sampaikan Kenyataannya Ibu Sama Tante Ibu Tinggal Bukan Karena Orang Tua Nggak Sayang Mungkin Karena Dia Kerja Dia Harus Ngasih Nafkah Dia Titipkan Ke Tante Nggak Apa Yang Penting Dia Sayang Sama Anak Berat Itu Dia Ngasih Ibu Ke Tante Berat Itu Dia Ngasih Anak Ke Adik Mungkin Karena Dia Harus Bekerja Sampai Insya Allah Tapi Kalau Orang Tuanya Nggak Sayang Sama Anak Nggak Berlaku Doa Tadi Tapi Dengan Keadaan Dia Betul Baik Boleh Sekarang Oke Akikah Orang tua Keanak Pada Usia 7 14 21 Hari Anak Itu Hukumnya Sunnah Mu'akad Jadi Kalau Kita Punya Anak Anak Kita Usia 7 Hari 4 Hari 21 Hari Itu Hukumnya Sunnah Mu'akad Sunnah Mendekati Wajib Apalagi Kalau Kita Ada Uang Tetapi Kalau Umurnya Sudah Lewat Dari Yang Saya Sebutkan Tadi Maka Tetap Sunnah Mengakikahkan Anak Sampai Dia Balik Berakal Kalau Dia Sudah Balik Berakal Maka Nggak Diakikahkan Pun Nggak Apa Kalau Kita Nggak Mampu Cukup Dengan Kalau Kita Ada Uang Lebih Untuk Anak Kurbankan Aja Anak Itu Nah Persoalannya Adalah Kita Ini Kan Nggak Tahu Apakah Kita Dulu Diakikahkan Orang Tua Kita Apalagi Ilmu Terbatas Boleh Nggak Kita Itu Mengakikahkan Diri Kita Sendiri Sebenarnya Mengakikahkan Diri Sendiri Dalilnya Ada Tapi Lemah Daripada Ibu Sibuk Dengan Mengakikahkan Diri Sendiri Lebih Baik Ibu Kurban Aja Karena Akikah Itu Sejadinya Tugas Orang Tua Bukan Tugas Kita Nggak Berdosa Kok Kalau Nggak Akikahkan Anak Kan Status Hukumnya Tidak Sampai Wajib Dia Sunnah Ya Kalau Wajib Pastilah Dari Dulu Saya Ceramah Wajib Akikah Ya Kan Nah 7 14 21 Setelah Itu Sunnah Biasa Ya Setelah Itu Kalau Ibu Nggak Di Akikahkan Dulu Mengakikahkan Diri Sendiri Boleh Tapi Dalilnya Tak Kuat Jadi Lebih Bagus Ibu Move To Kurban Apakah Katanya Sebelum Kurban Sebelum Akikah Tak Boleh Kurban Jelas Salah Karena Akikah Itu Tugas Orang Tua Kurban Itu Tugas Kita 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 Muda Akikahkan Orang Tua Kita Masa Kita Nggak Boleh Kurban Itu Dua Bap Yang Berbeda Memang Ada Dengar Kalau Belum Akikah Tidak Sah Kurban Itu Dua Bap Yang Berbeda Akikah Tugas Orang Tua Dan Hukum Sunnah Kurban Itu Tugas Kita Hukum Sama Sama Sunnah Maka Tidak Apa Kurban Kecuali Akikah Wajib Itu Pukan Bukan Tidak Akikah Jadinya Dosa Tidak Akikah Jadinya Dosa Tidak Usah Itu Puasa Banyak Orang Bilang Tidak Boleh Puasa Sunnah Kalau Belum Ganti Puasa Ramadan Sedangkan Sayyidah Tina'ay Shahr Raudiallahu Anha Istri Rasulullah Itu Ganti Puasanya Itu Di Bulan Syakban Udah Deket Deket Ramadan Baru Dia Ganti Kan Syakban Ramadan Sampai Ramadan Tahun Depan Nah Ini Sama Dengan Ada Yang Banyak Ngomong Jangan Bersedekah Tak Sah Sedekah Kalau Masih Ada Hutang Iya Itu Pakai Dalil Dalil Akal Masa Hutangnya 300 Juta Tidak Boleh Sedekah Subuh Cuman 2000 Sementara Sedekah Subuh Itu Atau Sedekah Lainnya Itu Bisa Mengangkat Rezeki Kita Yang Gak Boleh Itu Sedekah Punya Utang 2 Juta Jatuh Temponya Hari Ini Ada Duit 2 Juta Kita Kasih Pula Ke Orang Kita Sedekah Itu Baru Salah Tapi Kalau Hutang Belum Jatuh Tempo Masih Lama Jatuh Temponya Kita Boleh Aja Dulu Sedekah 2000 2000 2000 2000 2000 Iya Kan Nah Kemudian Baru Kemudian Kita Hutang Semoga Dengan Sedekah Yang Sedikit Itu Bisa Menambah Reseki Kita Nah Yang Tak Boleh Itu Kalau Jatuh Tempo Punya Hutang 50 Juta Punya Uang Cuma 30 Juta Sedekah Itu Baru Sakit Namanya Tapi Jatuh Temponya Masih Lama Sedekah Juga Cuma Sedikit Masa Gak Boleh Sekedar Ngasih Makanan Kucing Kalau Punya Hutang 10 Juta Nah Itu Jangan Dipegitu Begitu In Gitu Nah Tidak Boleh Sedekah Kalau Masih Ada Hutang Sementara Banyak Banget Orang Berhutang Di Ada Waktu Silah Silah Tanya Tanya Ini Ingat Pula Mengenai Warisan Orang Kedua Orang Tua Kami Telah Meninggal Warisan Sedang Proses Jadi Dalam Pada Itu Ada Saudara Kami Laki Laki Belum Pernah Menikah Berarti Tidak Punya Turunan Sudah Meninggal Juga Sementara Ini Proses Pembagian Warisan Orang Tua Yang Saya Tanyakan Bagaimana Hak Saudara Laki Laki Yang Telah Meninggal Tidak Ada Hanya Karena Tidak Ada Keturunan Hapus Sudah Tidak 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 nyampe di kampar jam 12 lewat 10 orang azan azan sholat zuhur, nyampe lah di pom bensin kampar ah aku mau kerjakan aja ah asarku di waktu zuhur biar nanti pas perjalanan ke bukit tinggi, aku gak perlu lagi sholat asar, gitu kan nah, sementara di rimbo panjang di pom bensin itu, orang masih sedang azan saya pengen juga sholat berjumah nih tapi kan saya mau juga jamaah boleh, jamaah, tapi jangan jamaah kosor, niatnya gini sengaja aku sholat jamaah kosor iya kan, eh sengaja aku sholat jamaah takdim iya kak sengaja aku sholat jamaah takdim zuhur asar mengikut imam lillahi ta'ala sholat aja dulu kak dengan jamaah nanti salam kanan salam kiri kakak berdiri sendiri asar 4 rakaat oh harus ke 4 rakaat asar kak enggak 2 asar kita tuh enggak, kalau 2 nanti jamaah kosor sementara zuhurnya gak kosor kan zuhurnya normal tapi niatnya jamaah saja tetap kita jamaah saja iya jamaah takdim mengikut imam lillahi ta'ala kalau niat asarnya lagi apa? itu aja itu aja gitu aja niatnya yang bingungnya diniak tadi kan karena kita ngikut imam tapi kalau imam kita bisa jadi kita satu keluarga jalan-jalannya kita ingin berjamaah di waktu zuhur tapi jamaahnya jamaah-jamaah kosor bisa suami kakak jadi imam bisa di kosor asal imamnya 2 ya asal imamnya juga kosor oh gitu nah iyalah kita nih punah-punahnya jalan-jalan nih iya aburita jadi imam jamaah kosor di waktu zuhur berarti sengaja aku sholat jamaah kosor takdim zuhur asar lillahi ta'ala imaman lillahi ta'ala saya sebagai makmum sengaja aku sholat jamaah kosor takdim zuhur asar makmuman lillahi ta'ala itu kalau kita berjamaahnya kalau kita-kita aja ini kan ceritanya kita ikut berjamaah di masjid yang normal maka jamaah aja jangan jamaah kosor terus yang kita-kita tadi itu zuhurnya empat katakan kan kosor dua-dua oh kedua-duanya kosor iya memendekkan tapi imam zuhurnya dua asalnya dua iya kita-kita aja iya kalau kita ikut imam di masjid kita cuma empat 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 katakan itu kalau Pak Donah ada dalam bajalan tuh mau jarang bajalan di bajalan pailan lah imam gak di bajak jelah oh kalau gak datang lah ke Malaysia iya iya jalan dan aku baru-jalan lalu minggu kami bertemu oke sudah ya tadi udah diawali ya dengan curhat ya oke makanya kita singkat aja ya Wallahu'alam bisawab ala hazhin niyah al-fatihah Amin Al-Fatihah Al-Fatihah